Hai semuanya, balik lagi dengan Bubu at Yuliani Kusmana Kali ini Bubu mau share cara bikin olahan daging dari saikoro ya kayak gini Jadi ini tuh bisa banget untuk ide sahur atau menu sarapan atau menu yang praktis Karena buatnya itu selain mudah, bikinnya pun gak perlu pake lama ya Sudah tau mungkin ya kalau daging saikoro itu, teksturnya itu lebih empuk dan cepat matang Ini bisa lihat ya, satu sendok dari ini ada daging saikoro, ada rumput laut dan ada cabai rawitnya makin mantul ya Jadi nasinya itu Bubu kasih bumbu yang disangrai dengan bumbu dari saikoro sebelumnya Nah ini bisa lihat ya, ada paprika juga Langsung aja ke cara buatnya Jadi disini Bubu akan cincang dulu untuk bawang putih Nah bawang putihnya ini kita cincang kecil-kecil seperti ini Lalu Bubu tambahkan juga dengan bawang bombay yang diiris tipis seperti ini Dua bawang ini tuh memang paling sering dipake kalau untuk masakan daging ya Nah selanjutnya Bubu tambahkan juga paprika Ini opsional aja ya, bisa diganti dengan lainnya atau mungkin bisa di skip ya Jadi biar tambah cantik, saikoro nya Bubu tambahkan dengan paprika warna merah Nah ini Bubu potong memanjang agar lebih cantik aja ya Jadi bentuknya itu memanjang tapi tidak terlalu tebal Nah ini sudah siap untuk bumbunya, selanjutnya kita akan panaskan margarin atau butter Nah ini setelah panas lalu tumis 2 bawang ini sampai harum ya Seperti ini Lalu selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercium, mulai tercium wangi dari bawangnya Tambahkan daging saikoro kurang lebih sekitar 250 gram Seperti ini, kita langsung tumis kembali dagingnya Dan kita akan masak sampai dagingnya itu mulai berubah warna Lalu tambahkan dengan paprika merah dan diaduk-aduk sampai merata Nah ini sudah siap untuk ditambahkan bumbunya Yang pertama, bubuk tambahkan ada garam Lalu berikutnya ada merica bubuk Bisa diganti dengan lada hitam ya Nah ini kita akan tumis sampai mulai berubah warna Lalu tambahkan juga dengan bumbu lainnya Ada kecap asin Lalu tambahkan sedikit kecap manis Jadi 2 kecap ini itu kita campurkan dan aduk-aduk sampai merata Nah ini kita akan masak sampai benar-benar mulai matang dagingnya Lalu kita akan sajikan ke dalam piring saji seperti ini Dan kita akan mulai untuk pembuatan nasi sangraynya ya atau nasi gorengnya Nah ini bubuk akan bereskan dulu penyajiannya ke dalam pisin Lalu sisa bumbu Nah ini bubuk akan mulai dengan proses bikin nasi sangray ya Jadi karena bubuk punya sisa nasi dari malam Jadi bubuk putuskan untuk disangray aja ya Nah untuk lauk tadi dicampur dengan nasi putih hangat aja juga udah enak banget ya Dan ini nasinya Ini bubuk akan aduk-aduk sampai tercampur secara merata dengan bumbunya Lalu setelah mulai panas Bubu akan tambahkan bumbunya yaitu ada garam dan sedikit merica Oh iya kalau teman-teman lebih sukanya nasi putih biasa atau nasi yang disangray seperti ini nih Nah ini tinggal dibumbuin aja ya ada merica dan juga sedikit garam Lalu diaduk-aduk sampai merata dan koreksi rasa Nah ini sudah siap untuk disajikan Kita akan pindahkan ke dalam piring saji Lalu di pinggirnya kita akan tambahkan dengan telur Nah supaya lebih menarik Bubu akan sajikan ke dalam mangkok kecil seperti ini Selanjutnya kita akan mulai plating ya Jadi di dalam mangkuk ini kita akan tambahkan dengan isian rumput laut Dan juga topping dari daging saikoronya ya kayak gini Lalu berikutnya Bubu akan tata satu persatu dari daging saikoronya seperti ini Agar nanti lebih mudah pada saat makan di mangkuk ya Lalu tambahkan semua daging itu sampai cukup di atas mangkuknya Bubu juga tambahkan Untuk sayurannya itu bisa diganti sesuai selera ya Bisa diganti dengan jamur enoki Atau mungkin dengan pak coy Nah ini sudah hampir selesai Bubu juga tambahkan terakhir dengan nari ini ya Nah seperti ini ya bumbunya Bubu tata juga di atasnya Lalu tambahkan juga dengan rumput laut yang sudah dipotong-potong memanjang seperti ini Ini tuh asli enak banget Anak-anak pun makannya sampai habis Lahap Buat kamu yang suka Boleh coba re-cook juga ya Langsung aja kita akan unboxing ya Untuk mangkuk bol isi dari olahan saikoro ini Dengan nasi goreng atau nasi sangrai Nah sebelumnya bubuk juga tambahkan Bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit seperti ini Biar tambah mantul Nah ini bubuk sendokan yang pertama Sudah ada cabai rawit Lalu rumput laut dan daging saikoronya itu sendiri ya Ini kita tinggal sajikan Itu dia tadi cara membuat olahan saikoro dengan bahan-bahan yang ada di rumah Jangan lupa di cook juga ya Dan tag sosmed bubuk yang lainnya juga di atyurianikusmana Yang belum subscribe, subscribe dulu Dan jangan lupa like-nya sebanyak-banyaknya ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya